Intro Dalam rangka untuk mengenal dan menyampaikan informasi ke masyarakat terkait fasilitas identitas kependudukan digital Kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah Kabupaten Seruian, Provinsi Kalimantan Tengah melalui intansi terkaitnya untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pemerintah daerah Kabupaten Seruian terus melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat Kali ini mulai mengsosialisasikan identitas kependudukan secara digital yang sudah dapat digunakan untuk masyarakat Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian, Bambangian Toko mengatakan sebagai wakil rakyat pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program identitas kependudukan digital mengingat saat ini kemajuan teknologi hampir menyeluruh sudah beralih ke digitalisasi Tentu hal ini sangat berdampak positif bagi masyarakat terutama dalam mengakses dan menggunakan data kependudukan secara cepat melalui handphone Selain itu, ketika bepergian ke luar daerah atau memenuhi keperluan yang cepat tidak diperlukan lagi dokumen kependudukan fisik yang harus dibawa karena semuanya sudah ada di dalam handphone masing-masing Dengan adanya fasilitas digitalisasi ini kan mempermudah kita semua Ya tentunya tadi ada kriterianya yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat kita semuanya tidak punya HP Android, apalagi yang dihulu-hulu juga Tapi dengan adanya langkah ucapil ini merupakan langkah yang perlu kita apresiasi Tentunya harapan saya mudah-mudahan seperti Pak Zegda katakan tadi Jadi pejabat dulu lah yang memberikan contoh dulu baru rekan-rekan semua ya kan Jadi kita step by step dari tingkatan tinggi nanti ke sedang Yang pasti tidak bisa langsung serta-merta tidak bisa Pasti bertahap yang menampu Dan mudah-mudahan lah bermanfaat untuk masyarakat kita Wakil Ketua 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan berpesan Inovasi yang telah diluncurkan ini tentunya harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Secara menyeluruh sehingga secara perlahan dan bertahat masyarakat Dapat menggunakan serta memanfaatkan sesuai dengan fungsinya Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan, SampiTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!